Terjadi kebakaran di kawasan padat penduduk di kota Kuala Tungkai, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Mendapatkan laporan tersebut, Damkar langsung menurunkan personel untuk membantu memadamkan api. Tidak ada korban jua dalam kebakaran ini, namun warga terdampak mengalami sejumlah kerugian material. Keberselengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jambi, Ada Danang Noprianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Danang. Halo. Danang, bisa Anda jabarkan bagaimana saat itu kondisi kebakaran di kawasan padat penduduk itu? Berapa totalnya rumah yang rusak akibat insiden ini? Ya baik, Rekandia. Untuk kejadian kebakaran sendiri ini terjadi di Jalan Imam Bonjol, RT12 Kelurahan Tunggal 4 Kota, Kecamatan Tunggal Ilir, Kabupaten Tanjung Barat, yang menyebabkan dua rumah rusak berat dan dua rumah lagi rusak ringan. Untuk rumah yang rusak berat ini adalah milik Haji Nawawi yang merupakan sebuah kos-kosan dengan 11 kamar kos yang dihuni oleh 13 orang. Kemudian satu lagi adalah milik Rangi, dua kakak dan korbannya dari lima jiwa. Kemudian untuk yang rusak ringan itu milik Haji Yunindara, dua kakak dengan tujuh jiwa, kemudian Husna dengan dua jiwa. Lalu berapa totalnya jumlah personel yang diturunkan oleh damkar untuk membantu memadamkan api? Nah untuk personel yang diturunkan oleh damkar langsung ini, kalau untuk kejadian sendiri pukul 9.55. Sedangkan damkar sendiri hadir atau datang ke lokasi itu sekitar pukul 10.05. Yang empat unit mobil damkar yang dilengkapi dengan mesin portable, kemudian dibantu dua unit mobil yayasan budi lukur yang dilengkapi mesin portable. Dan ditambah satu unit mesin portable milik DPD Tanja Barat yang digunakan untuk membantu proses pemadaman kebakaran. Lalu damkar, apakah sudah diketahui penyebab dari insiden kebakaran ini? Ya untuk penyebab kebakaran sendiri, untuk saat ini diduka berasal dari kursi lighting arus listrik kabel PLN atau arus pendek di salah satu kamar kos milik Haji Nawawi yaitu di kamar milik saudari Ayu yang pada saat kejadian dalam keadaan kosong. Hal ini terjadi mungkin karena kondisi listrik sedang dalam keadaan padam menyala secara terus-menerus. Kemudian untuk kronologinya sendiri terjadi pukul 9.55. Dan pada saat kejadian ada dua saksi yaitu atas nama Nur Dian Rafiah, selaku anak dari Haji Nawawi, yang sedang berada di lantai bawah. Saat itu beliau mendengar suara seperti kayu terbakar di lantai dua dan berteriak, menanyakan terkait suara tersebut, selanjutnya beliau berlari naik ke lantai dua melihat api telah membesar dan melihat saksi atas nama Ratih yang salah satu penghuni kos satu-satunya yang sedang berada di lokasi berlari turun ke lantai satu menuju tangga belakang. Kemudian salah satu saksi Nur Dian Rafiah berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan masyarakat sekitar. Di mana dari keterangan saksi atas nama Ratih yang baru bangun dan hendak keluar dari kamar melihat api yang telah membesar di sebelah kamarnya, yaitu kamar milik Ayu yang sedang dalam keadaan kosong. Kemudian beliau berlari turun ke lantai satu dari tangga belakang untuk meminta pertolongan. Kemudian pada pukul sekitar 10.05, Dinas Damkar sendiri langsung datang ke TKP untuk memadamkan api dibantu personel Polres Tanjabar, kemudian personel Polsek Tunggal Ilir, Babin Satunggal Empat Kota, BPBD Kabupaten Tanjabarat, kemudian Yayasan Budiluhur beserta masyarakat sekitar. Hingga akhirnya api padam pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Terkait hal ini Tribunders, Rekan Danang juga sudah mewawancarai Gus Rizwan Rizal selaku Sekretaris Damkar Tanjung Jabung Barat. Berikut keterangan lengkapnya. Bang, ini rumah siapa? Yang aja lu yang kosannya. Kosan? Yang kosan lu. Berarti kalau sumber api dari mana kita tahu? Iya, belum tahu. Kita tahu yang sama rapinya. Kalau yang awalnya katanya dari rumah apa? Ini lagi hal ini. Kemudian lantai lantai atas. Kalau kesemilir itu agak jauh ke dalam. Kalau armada sendiri yang disiapkan apa ini Pak? Yang itu dimana? Untuk armada yang disiapkan ini? Cuma armada? Iya, kita turunkan semua ya. Ada berapa armada tadi? Lima. Lima armada turunkan semua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!